Lomba peraturan baris-berbaris ini diikuti 21 sekolah tingkat SLTP sederajat dan 6 sekolah tingkat SLTA sederajat. Selain terus serta memeriahkan Hut Republik Indonesia yang ke-72, kompetisi ini sebagai acuan pembentukan jiwa nasionalis NKRI untuk kalangan generasi muda bangsa. Kegiatan ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini sekaligus sebagai sarana pemicu dalam menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada pada generasi muda. Ini kan bagian dari kegiatan ekstra kurikuler yang dikembangkan oleh sekolah. Kami di Dinas Pendidikan ini mempelok up sehingga kita ingin memunculkan potensi-potensi generasi muda kita yang ada baik di sekolah SMP sederajat maupun SMA sederajat. Sementara itu tim penilai baris-berbaris didatangkan dari Satuan Pores Tabalong dan Kodim 1008 Tanjung. Dan bagi para peserta yang berhasil meraih juara diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.